Kalau untuk masyarakat yang belum memiliki kepanjian hukum, contohnya serbisiknya belum keluar, apakah boleh memanfaatkan pahamnya? Boleh dong, itu terus aja. Ini kan soal legalitas. Yang penting kan fungsinya sudah dipakai. Dan tujuan legalitas ini kan untuk fungsi sebenarnya. Jadi memang kita mulai, harusnya memang mulai dari apa ya. Ya yang fisiknya gimana nih? Terima kasih. Bapak Haji Ansah Ahmad SAMM di Desa Wacengguni, Kabupaten Bintang. Bapak Haji Ansah Ahmad SAMM dan juga Rombongan di Desa Wacengguni, Kabupaten Bintang. Bapak Haji Ansah Ahmad SAMM dan juga Rombongan di Desa Wacengguni, Kabupaten Bintang. Kalian pendapatan di Desa Wacengguni, Kabupaten Bintang. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati 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 berikutnya selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 disini jadi ngerti untuk pemanfaatan program reformasi agrari sendiri di Provinsi Kepri ada 35 ribu yang diajukan Bapak untuk program TORAH sendiri bagaimana? itu kan yang diajukan oleh Kepala Daerah ya Pak, jadi memang sekarang bisa oleh Kepala Daerah langsung diajukan langsung ke Menteri dulu kan dikoordinasikan oleh Kemenko Perekonomian, sekarang dari Kepala Daerah Bupati bisa langsung ke Menteri LHK untuk pelepasan kawasan utai sesuai dengan aturan turunan di Undang-Undang Cipta Kerja, tetapi sebelum dilepas, DPN belum bisa masuk tapi sementara disini kita lihat, walaupun secara regulasi belum ada, tapi kita udah mulai masuk pemberdayaan pembantu masyarakat pengembangan, promosi, segitu udah bisa jadi memang ini program strategis nasional artinya seluruh Kementerian harus terlibat, jadi kita coba inisiatif yang bisa kita lakukan dalam keterbatasan. Sebelumnya itu ada beberapa HGB atau HGU yang memang dia lahan tidur ATR sendiri menyikapin ini bagaimana? Di Provinsi Kepri khususnya banyak nih? itu kalau di beberapa daerah, saya belum tahu disini itu dilakukan evaluasi ya perizinannya termasuk perizinannya masih berlaku atau enggak kalau berlaku, dia pakai enggak sesuai dengan peruntukan atau tidak kalau memang tidak, ya bisa dicabut nah, yang berhak mencabut itu kepala daerah dari situ baru kita bisa punya lahan untuk kita konsolidasikan ya, untuk ditata ulang apakah sebagian bisa diperpanjang sebagian dilepas buat masyarakat, sebagian buat fasilitas umum aset dari Pemda dan sebagainya itu kelihatan nanti tapi ini semua harus terencana ya sesuai dengan tata ruangnya disini sedang ada revisi tata ruang juga untuk Kuala Undriau saya kira sudah on the track ya memang butuh percepatan aja dan ini karena itu kita datang, kami datang untuk mendorong kolaborasi dan koordinasi antara kita di pusat dengan daerah gitu Pak Pak Gubernur, yang kita butuhkan untuk investasi kawasan khususnya lahan di Provinsi Kepri dari inventarisasi Provinsi bagaimana Pak Gubernur? untuk investasi mungkin? ya kalau untuk investasi kan aturannya sudah jelas ya, aturan investasinya juga sudah diatur dalam undang-undang ya, kepemilikan penguasaan lahan untuk investasi kita kan koordinasinya sama BPK nah, sejauh lahan-lahan itu memang ada progresnya ya, kita akan dorong terus gitu kan karena fluktuasi ekonomi juga kan mempengaruhi rencana umum orang untuk mengembangkan kawasan nah, itu akan kita koordinasikan terus yang penting bagi kita sih, kita menyambut baik ini karena kita akan juga masih kemarin kita sudah bahas sama Pak Kanwil bahkan Pak, kami akan nanti tindak lanjuti untuk rumah-rumah yang di atas laut rumah-rumah gelayan karena itu kan juga harus duduk bareng kita sama Kementerian KKP ya makanya saya hari Kamis ini sudah terjadwal mau ketemu Pak Menteri KKP sekaligus mau bahas itu gitu kalau boleh nanti penetapan-penetapannya melalui kawasan-kawasan baru persil-persilnya kita petakan jangan persil-persil kejadiannya nanti mungkin seperti ini jadinya gitu ada rumahnya tapi halamannya tak masuk untung tak dapurnya aja rumahnya tak masuk Pak Pak Men, satu lagi mengenai pelayanan pengurusan sertifikat sendiri di Provinsi Kepulauan Rio sampai sekarang banyak, masih banyak? keluhan ataupun mungkin keluhan daripada masyarakat terhadap dengan pelayanan sertifikat di kantor-kantor BPN yang ada di Provinsi Kepulauan Rio itu statement dari Bapak sendiri bagaimana? perbaikan terus dilakukan ya karena kan kita ingin ada kehati-hatian nah ada program pendaftaran tanah sistematik lengkap ini saya kira akan menjadi fondasi awal tadi seperti Pak Gubernur kalau di negara maju Pak mulai keseluruhan dipetakan baru dibagi-bagi nah kita ini bagi-bagian ini nah begitu ada yang stuck berhenti dia tuh sebentar ya Pak nunggu dulu beres baru bisa maju nah sekarang ini ada percepatan yang sudah ada tercantar kalau belum beres tinggalin lanjut terus sampai lengkap Kepri ini bisa nggak langkah Pak? bisa Pak kapan? kota Batam udah ya? 2023 menjadi provinsi lengkap nah jadi kota Batam, Kabupaten Bintang, Kota Tanjung Bintang, Karimung, Natuna itu sudah mulai lengkap Pak karena kan harus dari selesai satu desa pindah ke desa berikutnya terus maksudnya pengajuan sertifikatnya itu Pak? ya pendaftaran untuk pengajuan sertifikat nanti kalau udah beres clear dan clean baru ada sertifikat tapi kita perlu tahu dulu peta kadastralnya ya siapa yang memiliki secara yuridis siapa yang fisik dimanfaatkan buat apa seperti itu jadi semacam inventarisasi menyeluruh tanah yang bisa dimanfaatkan di sini di luar hutan gitu ya pemetaan menyeluruh nah baru kemudian kita tahu mau rencananya gimana nanti kombinasi dengan tata ruang yang sudah digabung dengan BPN juga sejak 2014 di era Presiden Jokowi itu kita tahu perencana ke depan jadi Pak Gubernur punya mimpi apa bangun jembatan bikin kawasan industri baru misalnya dan seterusnya satu lagi Pak Mel kalau untuk masyarakat yang belum memiliki kepanjian hukum contohnya sertifikat belum keluar apakah boleh memanfaatkan lahannya? boleh dong itu terus aja ini kan soal legalitas yang penting kan fungsinya sudah dipakai dan tujuan legalitas ini kan untuk fungsi sebenarnya jadi memang kita mulai harusnya memang mulai dari dari apa ya ya yang fisiknya gimana nih masyarakat sudah dipakai kok nah tinggal kita legalitas mungkin akan ada penyesuaian kan nanti kan hutan di mana sih pastinya tata batasnya itu akan ada penyesuaian tapi sebisa mungkin apa yang sudah digarap memberi nilai tambah karena itu oleh masyarakat tidak berkurang ya berapa banyak tadi nih? jumlah jumlah sertifikat yang diserahkan sertifikat selamat menikmati mari monggo Bapak terima kasih Pak terima kasih Pak terima kasih Pak terima kasih terima kasih Anda telah menonton informasi dari Warta Jenggi jika Anda tertarik silakan subscribe like komen dan share selamat menikmati